Harapan hidup nyaman di Ibu Kota Jakarta seolah tinggal mimpi bagi sebagian warga yang hidup pas-pasan. Termasuk bagi penghuni rumah susun yang kondisinya tidak bisa dibilang layak. Namun tarif rumah susun tetap saja dipatok mahal. Akibatnya, tunggakan uang sewa di Rusun Marunda misalnya menumpuk hingga 2,3 miliar rupiah. Untuk subsidi mungkin masih bisa lah, mereka tidak memberatkan. Tapi kalau yang umum yang saya perhatikan di lingkungan ini berat mas. Berat karena perbandingannya yang subsidi bayar listrik, bayar air, bayar rumah 300 ribu. Tapi kalau yang umum bayar rumah, bayar listrik, bayar air bisa 600 sampai 700 ribu dia. Kan gitu, wah berat banget ini. Penghuni Rusun pun punya alasan mengapa mereka menunggak uang sewa. Kita ada dasarnya juga kenapa kita nunggak, kenapa kita sampai tidak bayar. Tinggal di rumah susun Marunda, tidak mempunyai kendaraan, tidak akan pernah berjalan ekonomi. Satu-satunya jalan kita kredit motor. Karena fasilitas mobil yang masuk kemari terbatas. Cuma satu terbatas lagi kan. Utang itu makin tak terbayar, bila ditambah dengan denda 3% per bulan. Warga juga mengeluhkan perbedaan sistem sewa Rusun. Pertama, sewa dengan subsidi untuk warga korban gusuran. Yang kedua adalah sewa umum untuk warga biasa. Sayangnya, Rusun yang seharusnya diperuntukkan bagi warga kurang mampu, justru dimanfaatkan oknum yang ingin mengambil keuntungan. Kamar-kamar Rusun banyak diperjual belikan, dengan harga yang cukup tinggi. Hampir semua kamar Rusun kepemilikannya tidak sesuai dokumen. Maka kini, Rusun bagi warga miskin itu justru dipenuhi kalangan mampu. Jangan tanya tentang fasilitas. Sebagian gedung Rusun pun tak terpakai. Dari 11 blok gedung di Rusun Marunda, klaster A, hanya 5 blok yang berpenghuni. Sisanya terbengkalai dan mulai rusak. Belihat fenomena itu, pemerintah DKI akan segera merombak semua sistem. Pasal tambahan tentang perumahan pun akan dibuat untuk menindak tegas setiap kecurangan yang terjadi di Rusun. Lalu siapa yang mengawasi supaya tidak terjadi oknum perumahan pelakuan permainan? Kita akan membuat tambahan satu pasal. Kalau satu lantai, misalnya ada 20 penghuni, satu menggantikan orang lain, 19 tidak mau melaporkan kepada kami, maka satu lantai 20 kita kusir. Ini untuk pengawasan untuk keadilan sosial bagi semua rakyat. Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo pun sependapat dengan sang wakil. Nantinya, Jokowi akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan subsidi pemerintah per pintu Rusun yang ditetapkan 1,9 juta rupiah per tahunnya tak jatuh ke tangan yang salah. Keberadaan rumah susun memang seharusnya diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah. Namun, tidak sedikit bagi warga kelas menengah atas yang menempati rumah susun. Dan hal ini diperparah dengan minimnya fasilitas yang ada di rumah susun. Seharusnya pemerintah lebih bisa memberikan fasilitas yang layak bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal. Saatnya kini Jakarta berbenah. Agar tak ada lagi hak kaum papa yang dikangkangi kaum berpunya. Tim Liputan Trans 7